Bu Mastriya, jadi benar ya sekarang Ibu memimpin Pondok Pesantren? Benar, sudah 15 tahun. 15 tahun? Pondok Pesantren apa dan di mana? Bon Jambu di Babakan Ciwaringin Sirbon. 15 tahun memimpin. Nah tadi saya sempat cerita sama Mbak Alisa, bahwa Ibu dulu ketika mengambil alih peran sebagai pemimpin Pondok Pesantren, itu mendapat tentangan ya, artinya banyak yang keberatan ya. Tantangan-tantangan yang luar biasa dari laki-laki, dari wali santri, maupun dari alumni-alumni. Karena ini tidak layak untuk perempuan memimpin di sebuah pesantren yang masih patriarki. Oke, yang keberatan alasannya apa Bu? Keberatan mungkin karena tidak biasa. Tidak biasa, tidak lumrah, dan perempuan tidak layak untuk berdiri di depan banyak laki-laki. Oh itu alasan secara keseluruhan ya. Dan gara-gara itu katanya banyak orang tua menarik santrinya untuk keluar dari Pondok. Pada saat suami saya meninggal, pada hari itu juga orang tua Tazia sambil mengambil anak-anaknya. Sekarang santrinya ada berapa? Sekitar 1.800 orang, itu mukim semua. Setelah 15 tahun kepemimpinan, tadinya ditinggalkan. Tadi kan diwariskan 350, terus berkurang drastis. Tapi hari ini ada 1.800 santri. Dan bangunan-bangunan yang tadinya anyaman bambu, sekarang sudah menjadi gedung-gedung. Sekolah-sekolah, tafidur-ru'an, bahkan ada perguruan tinggi, mahat alihnya. Apa yang Bu Mas Ria lakukan sehingga kepercayaan itu bangkit, bahkan lebih banyak lagi santri yang nyantri di situ. Boleh tahu nggak apa yang Ibu lakukan sehingga kepercayaan itu kembali, bahkan lebih besar lagi? Langkah pertama, saya membangun kepercayaan diri saya dulu. Dengan saya merenung-merenung tentang kehidupan perempuan yang selalu saja kalah dalam kehidupan. Saat ditinggalkan oleh suami, maka kehidupannya akan hancur, kemuliaannya hilang. Lalu saya merenung, saya ingin menjadi perempuan yang tidak seperti itu. Saya ingin menjadi perempuan seperti laki-laki. Dan kemudian saya tampil di masjid laki-laki. Dan ini adalah kali pertama saya di depan mereka. Saya berani untuk dihujat, saya berani untuk endemi untuk kehidupan kita dan pesantren ini. Lalu saya perkenalkan kepada mereka bahwa Ibu sekarang sudah memiliki pengganti akang, kiai. Yang lebih mulia, lebih hebat, lebih segalanya. Mereka menunggu siapa yang mau dikenalkan, misalkan orang. Dan dialah Allah Ta'ala yang akan langsung memimpin pesantren ini. Saya tidak mengatakan, saya akan memimpin pesantren ini. Pasti ditolak dan tidak dipercaya. Maka saya bilang, Allah Ta'ala yang akan langsung memimpin pesantren ini. Akhirnya mereka bersolak-psolai, ternyata mereka percaya dengan sugesti dan apa yang saya utarakan itu. Tapi kan Ibu harus melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilihat wujudnya oleh orang-orang sekitar. Apa yang perubahannya apa, Bu? Jadi langkah-langkah konkretnya, saya melakukan usaha yang maksimal untuk membenahi pesantren, untuk mengajar, untuk membangun. Dan saya kerja, 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 kerja terus. Walaupun anjing menggonggong, walaupun banyak yang ingin meruntukan saya, walaupun banyak yang mengcibir saya, walaupun banyak yang menghina saya. Jadi komitmen, kerja terus, berdoa tentu saja, dan tidak mendengarkan suara-suara negatif. Saya benar-benar tidak mendengarkan suara-suara orang yang benar-benar ingin menghancurkan saya. Terang-terangan, banyak kiai-kiai, terang-terangan menghina saya. Banyak perempuan-perempuan yang menghina saya, tetapi saya juga tidak pernah mau runtuh. Tokoh-tokoh perempuan tidak sedikit yang mematikan karakter saya, tetapi saya tidak pernah mau. Oh, sampai segitunya.